Apa sih yang dituntut dari seorang pemimpin selain karakternya, maka pikirannya. Pemimpin berpikir tentang masa depan, pemimpin punya pikiran maju bahkan jauh ke depan, memiliki visi. Maka dengan demikian seorang pemimpin akan berpikir tentang kepentingan umum, kepentingan bersama. Ketika ada masalah, pemimpin mendekati bagaimana masalah diselesaikan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok atau pribadinya. Milikilah pikiran-pikiran besar, visi-visi ke depan, pikiran-pikiran ke depan, maka Anda juga layak menjadi seorang pemimpin.